Terima kasih, Tuan Sia. Mendengar ini, gadis suku Trin, Ruth, sangat gembira dan bersemangat. Tapi di mana wilayah suku Trinmu? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu karena Trin Rache sangat misterius di alam semesta. Meskipun mereka sangat kuat dan reputasi Rastrin telah menyebar ke seluruh alam semesta, tidak ada yang tahu di mana Rastrin berada. Tempat di mana kita tinggal disebut Dunia Pohon. Ini adalah dunia yang indah dan damai dengan tanaman hijau subur di mana-mana. Penuh dengan kehidupan. Gadis suku Trin, Ruth, berkata dengan suara yang dalam, tapi dunia kita bisa bergerak. Tubuh utamanya sebenarnya adalah pohon suci suku Trin kita. Ini tidak menentu, jadi tidak ada yang bisa mengetahui di mana dunia suku Trin kita berada. Jadi begitu. Siaping mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti mengapa pohon suci suku Trin sangat penting bagi mereka. Ternyata dunia pohon adalah fondasi dari suku Trin. Jika pohon suci dihancurkan, seluruh dunia pohon akan lenyap. Rumah suku Trin akan hilang, dan mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Pada saat itu, para Trin Tunawisma ini mungkin akan ditangkap oleh ras lain dan diperlakukan sebagai budak. Bahkan tanpa kekuatan pohon suci, kekuatan mereka perlahan akan menurun. Lalu bagaimana kita menemukan dunia pohon? Siaping bertanya. Aku tidak punya cara apapun, tapi kita bisa menemukan Penatua Rich dari suku Trin. Dia punya cara untuk menghubungi dunia pohon dan mengetahui di mana letaknya, kata Ruth. Dia menunjukkan bahwa satu-satunya cara untuk menghubungi Trin yang tersebar di alam semesta selatan adalah melalui Penatua Rich. Hanya melalui Elder Rich mereka dapat kembali ke dunia pohon. Penatua ini juga sangat kuat, telah mencapai puncak alam kesengsaraan Guntur. Dia telah hidup selama satu juta tahun dan bisa disebut barang antik tua. Umurnya yang panjang juga merupakan salah satu ciri khas suku Trin. Lalu di mana Penatua Rich? Siaping bertanya. Ruth berpikir sejenak dan berkata, Penatua Rich tinggal di Saturnus Merah, sebuah planet pusat bisnis di alam semesta selatan. Tempat ini tampaknya merupakan zona kacau di alam semesta selatan. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat berkumpul di sini, jadi mereka sangat berpengetahuan. Alasan mengapa Penatua memilih tempat ini sepertinya karena terdapat banyak informasi di tempat ini. Kita bisa mendapatkan berita tentang Tuhan Allah kapan saja. Dan jika kita menemukan petunjuk tentang Tuhan Allah, kita juga bisa pergi ke Saturnus Merah untuk mencari Penatua. Saturnus Merah, baiklah, saya mengerti, aku akan pergi mencarinya besok. Siaping menganggup dan segera mengambil keputusan. Terima kasih, Tuan Sia. Gadis suku Trin, Ruth berkata dengan penuh semangat. Ruth, aku benar-benar minta maaf. Itu semua karena kami tidak datang tepat waktu sehingga keluargamu berada dalam masalah. Kiuksu dan Sumei sama-sama memandang Ruth dengan nada meminta maaf. Tidak, itu tidak masalah. Itu kesalahan para bajak laut itu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Jika bukan karena kalian berdua saudara perempuan, aku tidak akan menemukan Tuhan-Tuhan secepat itu. Dari sudut pandang ini, aku harus berterima kasih padamu. Yang terpenting, orang tuaku belum meninggal. Gadis suku Trin, Ruth, tersenyum. Tidak mati. Bagaimana mungkin, aku melihat mereka dengan jelas. Kiuksu dan Sumei sama-sama sangat terkejut. Kamu melihat mereka dipotong-potong, bukan. Tapi mereka belum mati. Ruth dari suku Trin mengeluarkan beberapa benih hijau dari tubuhnya dan berkata, Apakah kamu melihat benih di tanganku? Ini adalah orang tuaku. Sebelum mereka mati, mereka mengaktifkan kemampuan magis bawaan suku Trin. Mereka merosot menjadi benih dan menyelamatkan hidup mereka. Jika mereka kembali ke sisi pohon suci, mereka akan dibangkitkan. Namun, Rastrin hanya dapat menggunakan kemampuan ilahi bawaan ini tiga kali seumur hidup mereka. Dia mengangkat tiga jari. Kemampuan ilahi bawaan Kiuksu dan Sumei terkejut. Mereka tidak menyangka suku Trin begitu ajaib. Mereka sebenarnya bisa berubah menjadi benih dan bangkit kembali. Ini setara dengan mendapatkan tiga nyawa. Tak heran jika suku Trin begitu terkenal di Jagad Raya. Kemampuan ilahi bawaan semacam ini sangat kuat. Apalagi kebanyakan orang belum mengetahui bahwa suku Trin memiliki kemampuan ajaib seperti itu. Mereka mengira jika dipotong-potong dan aura jiwa mereka menghilang berarti suku Trin sudah mati. Faktanya, mereka hanya memadatkan seluruh energi jiwa mereka menjadi benih dan melarikan diri tanpa diketahui. Banyak musuh yang tidak mengetahui hal ini dan membiarkan suku Trin melarikan diri hidup-hidup. Setelah mengetahui hal tersebut, mereka langsung merasa lega dan suasana hati mereka sangat bahagia. Setelah gadis suku Trin, Ruth, mendapat janji Xiaoping, dia sangat lega dan pergi beristirahat. Dia telah dipenjara begitu lama, dia sudah lama kelelahan fisik dan mental serta kurang istirahat. Kali ini, dia akhirnya merasa lega. Xiaoping, bagaimana dengan para budak perempuan? Apa yang akan kamu lakukan dengan mereka? Kyuk Su dan Sumai sama-sama memandang Xiaoping. Apa yang harus aku lakukan terhadap mereka? Tentu saja, mereka akan tinggal di sini sebagai kuli yang menanam ramuan roh dan butiran roh untukku. Tentu saja saya mengambilnya bukan karena mereka cantik, bertubuh bagus, dan berkaki panjang. Xiaoping berkata sembarangan, menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak memiliki niat jahat. Dia telah memerintahkan sapi hijau untuk membuat pengaturan yang tepat untuk budak perempuan ini. Terlebih lagi, budak perempuan ini tidak bisa kembali. Kerabat mereka pada dasarnya semuanya sudah meninggal. Bahkan jika mereka kembali, mereka tidak akan memiliki sanak saudara yang dapat diandalkan. Yang terpenting, meskipun kerabat mereka tidak semuanya meninggal dan mereka mengetahui beberapa rahasianya, tidak mungkin mereka meninggalkan tempat ini. Apapun yang terjadi, mereka hanya bisa tinggal di tempat ini. Hei hei, bodoh sekali aku jika mempercayai kata-katamu. Kyuk Su dan Sumai mendengus dan memandang Xiaoping dengan jijik. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa orang jahat ini tidak mempunyai niat jahat. Jika mereka tidak ada di tempat ini, mereka takut bajingan ini sudah mulai tidur bersama dan menjalani kehidupan pesta pora yang berlebihan. Mengapa tidak, dengan kalian berdua wanita cantik di sisiku, bagaimana aku bisa memandang wanita lain? Xiaoping berkata dengan benar. Hei hei, kawan, yang belum pernah mereka makan, meski seks, harum. Buat apa mereka peduli cantik atau tidak? Sumai berkata dengan nada meremehkan, seolah dia bisa memahami pikiran kotor pria itu. Kyuk Su juga memeluk payudaranya dengan kedua tangan, tampak seolah-olah dia telah melihat menembus Xiaoping. Jika itu masalahnya, aku tidak tahu apakah kalian percaya atau tidak. Xiaoping melangkah maju, meraih keduanya, dan langsung membawanya pergi dan mendorongnya ke bawah. Lepaskan, huligan busuk. Kyuk Su dan Sumai panik. Beri aku anak, beri aku banyak. Xiaoping mendorong keduanya ke bawah. Tersesat, kenapa kamu tidak mati saja dan melahirkan banyak? Menurutmu kami ini apa? Kamu, apa yang ingin kamu lakukan pada kami? Di mana anda ingin meletakkan tangan anda? Ah, bajuku, kamu malah merobeknya. Tahukah kamu kalau baju ini mahal sekali? Bajingan, kamu bahkan tidak melepaskan gurunya, dasar binatang buas. 2132 Sehari kemudian, Xiaoping dan rut dari Trin Race dengan cepat tiba di planet Tanah Merah di pusat bintang alam semesta selatan. Tanah di planet ini pada dasarnya berwarna merah, dan tampak seperti planet merah terang. Oleh karena itu, dinamakan planet Tanah Merah karena tampilannya yang luar biasa indah. Planet ini memang merupakan planet komersial terkenal di alam semesta selatan. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat muncul di sini, dan banyak sekali pesawat luar angkasa yang masuk dan keluar dari planet ini. Itu sangat meriah. Xiaoping mengarahkan bintang ke planet Tanah Merah secara diam-diam. Bagaimanapun, sistem pertahanan planet tidak dapat mendeteksi keberadaan bintang sama sekali. Di mana Penatua Ricci itu? Xiaoping bertanya pada Ruth dari Rastrin. Tuan Xia, Penatua Ricci seharusnya menjadi seorang alkemis di kota Tanah Merah, kota komersial terbesar di planet Tanah Merah. Ruth mengindikasikan bahwa banyak tetua Rastrin adalah alkemis. Ini karena mereka sangat berpengalaman dalam membudidayakan ramuan roh dan dapat mengolah ramuan roh dalam jumlah besar. Dengan cara ini, mereka dapat memurnikan berbagai macam pil lebih banyak daripada alkemis lainnya, dan mereka juga lebih berpengalaman. Selain kemampuan bawaan Rastrin, pil yang mereka sempurnakan lebih baik dibandingkan pil alkemis lainnya. Kemanjuran pil tersebut dapat ditingkatkan setidaknya 30%, atau bahkan lebih jika mereka beruntung. Oleh karena itu, Rastrin juga dianggap sebagai alkemis yang sangat terkenal di alam semesta. Banyak orang berharap mendapatkan pil hasil olahan Trin Rache dalam jumlah besar, yang dianggap sebagai produk terlaris. Hal ini juga memungkinkan Rastrin mengumpulkan kekayaan dalam jumlah besar. Kota Tanah Merah, baiklah, ayo pergi dan lihat. Siaping mengangguk, tampaknya tempat di mana bintang mendarat tidak jauh dari Kota Tanah Merah. Astaga! Beberapa menit kemudian, dia memasuki Kota Tanah Merah bersama Ruth. Sebuah kota besar muncul di depan mereka, dan tampaknya dikelilingi oleh perisai energi besar, transparan, seperti kulit telur yang tampaknya berisi susunan rune yang padat. Meriam laser biasa tidak dapat menembus pertahanan energi di sini. Di langit, ada ratusan pesawat luar angkasa yang berpatroli, dan juga ada banyak penjaga di sekitar gerbang kota. Mereka dipersenjatai dengan senjata laser dan berpatroli di mana-mana, memeriksa semua bahaya. Makhluk dari ras yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh alam semesta juga datang dari segala penjuru. Ada yang mendarat di dekat pelabuhan, ada pula yang datang dari kota lain dan masuk melalui gerbang kota. Jelas sekali, pertahanan Kota Tanah Merah ini sangat kuat. Bahkan jika ahli rilem retribusi Guntur bertarung di sini dengan sekuat tenaga, dia mungkin tidak dapat mematahkan formasi pembatas kota. Tuan Sia, Kota Tanah Merah adalah kota komersial yang sangat terkenal di alam semesta selatan. Banyak orang datang ke sini untuk berdagang dan menjual segala macam harta surga dan bumi. Jika Tuan Sia memiliki apapun yang Anda inginkan, Anda dapat menemukannya di sini. Gadis suku pohon, Ruth, sepertinya sangat familiar dengan tempat ini, seolah-olah dia sangat familiar dengannya. Tapi tempat ini juga sangat berbahaya. Orang jahat dari seluruh dunia akan muncul di sini, jadi keamanan di sini sangat ketat. Dia berkata bahwa kota bumi merah adalah tempat kacau tempat berkumpulnya kekuatan alam semesta selatan yang tak terhitung jumlahnya. Banyak kelompok bajak laut, mafia, kelompok kriminal, dan lain sebagainya akan bermunculan di tempat ini. Keadaannya sangat kacau. Meski banyak patroli di kawasan ini, namun tidak mungkin munculnya bahaya. Saat ini, Sia Ping dan Ruth mendekati gerbang kota. Tiba-tiba, suara nyaring terdengar dari gerbang kota. Apa? Katakan lagi jika Anda punya nyali. Anda sebenarnya harus membayar 100 kredit semesta untuk memasuki kota Tanah Merah. Apakah kamu sudah kehilangan akal sehat? Seorang pemuda berpakaian biru sedang berdebat dengan beberapa tentara di gerbang kota. Tampaknya ada lebih dari selusin orang di samping pria berpakaian biru itu, dan mereka semua tampak galak. Sobat, jika kamu ingin memasuki kota Tanah Merah, kamu harus membayar 100 kredit semesta sebagai biaya masuk. Tidak ada pengecualian. Lagi pula, setiap jengkal tanah di kota Tanah Merah bernilai emas. Jika Anda bahkan tidak bisa membayar 100 kredit semesta, Anda bisa lupa membeli apapun. Saya harap Anda dapat memaafkan saya, kata beberapa tentara di gerbang kota. Wajah mereka penuh dengan penghinaan, seolah-olah mereka membenci pria berpakaian biru di depan mereka karena bahkan tidak memiliki 100 kredit semesta. Diam! Melihat tatapan seperti itu, pemuda berpakaian biru itu berteriak dengan marah, saya tidak peduli dengan peraturan kota Tanah Merah. Tahukah Anda siapa saya? Beraninya kamu memungut biaya masuk padaku. Saya memang cuek. Bolehkah saya tahu siapa Anda, Tuan? Para prajurit tercengang. Huff! Dengarkan, saya wuhudi, orang berdosa yang telah melakukan banyak kejahatan dan membunuh banyak orang. Pemuda berpakaian biru berdiri dengan tangan di belakang punggung, memperlihatkan ekspresi arogan. Apa? Mendengar hal tersebut, para prajurit ketakutan setengah mati. Kamu adalah penjahat buronan tingkat alam semesta, wuhudi yang baru-baru ini menghancurkan aliansi 40 pencuri dan membunuh 5 orang bijak. Wajah mereka langsung pucat pasi, dan hati mereka menjadi dingin. Ya Tuhan, penjahat super buronan wuhudi benar-benar muncul di kota Tanah Merah. Saya pernah melihat potret yang diinginkan sebelumnya. Pemuda berpakaian biru ini persis seperti yang ada di potret itu. Dia terlalu sombong. Dia baru saja menghancurkan aliansi 40 pencuri belum lama ini, dan sekarang dia berani tampil begitu berani. Bagaimana mungkin dia tidak sombong? Kelima sage telah terbunuh. Siapa lagi yang bisa menjadi tandingannya? Sudah berakhir, para prajurit itu benar-benar berani menyinggung wuhudi. Sekalipun mereka memiliki sedikit nyawa, itu tidak akan cukup. Bukan hanya itu, jika wuhudi marah, seluruh kota Tanah Merah akan musnah. Memang benar, tidak peduli seberapa kuat kota Tanah Merah, kota itu tidak mendapat dukungan dari 5 orang bijak. Orang-orang di sekitarnya berdiskusi dan terkejut. Melihat pemuda berpakaian biru di depan mereka, mereka semua ketakutan dan mundur seolah-olah mereka telah bertemu dengan iblis yang tiada taranya. Mereka takut akan membuat marah iblis super di depan mereka dan menderita bencana. Bagaimanapun, nama wuhudi telah menyebar ke seluruh alam semesta selatan, sampai-sampai dia bisa menghentikan tangis seorang anak. Ini, ini. Para prajurit di depan gerbang kota ketakutan setengah mati. Kaki mereka gemetar. Mereka tahu bahwa mereka telah menyinggung perasaan besar yang menakutkan. Melihat ekspresi orang-orang di sekitarnya, pria berpakaian biru itu menjadi semakin sombong. Apa, apakah Anda masih akan membebankan biaya masuk kepada saya? Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan marah dan membantai seluruh kota Tanah Merah? Tuan, harap tenang. Harap tenang. Kami mempunyai mata tetapi gagal mengenali Anda. Karena Tuan Wu ingin memasuki kota Tanah Merah, tentu saja gratis. Jika ada yang berani membayar, saya akan segera mengambil kepalanya. Pada saat itu, beberapa sosok setingkat kapten segera keluar dari gerbang kota. Mereka buru-buru melangkah maju, berkeringat deras. Huff, setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Jika kamu terlambat selangkah, kota Tanah Merahmu akan dibantai. Mereka yang berani menyinggung perasaanku, Wu-Wudi, bahkan tidak tahu bagaimana mengejak kata, kematian. Ingatlah untuk tetap membuka mata lain kali. Jangan memandang rendah orang sepanjang hari. Pemuda berpakaian biru itu sangat sombong. Dia melangkah ke kota Tanah Merah bersama sekelompok bawahannya. Masyarakat sekitar bahkan tidak berani bernapas. Mereka semua menundukkan kepala, takut iblis tak tertandingi di depan mereka akan mengamuk. 2133 Di depan gerbang kota Ketika Siaping melihat ini, dia tidak menyangka ada seseorang di alam semesta yang berani menyamar sebagai dirinya. Apalagi banyak orang yang mempercayainya. Apakah anak ini tidak tahu seberapa besar masalah yang dia timbulkan. Begitu musuhnya mengetahuinya, orang ini tidak akan mampu menanggung akibatnya. Memikirkan hal ini, dia tidak terus peduli. Dia membayar biaya masuk dan memasuki kota Tanah Merah bersama Ruth. Setelah memasuki kota Tanah Merah, Siaping menemukan bahwa kota itu sesuai dengan namanya. Itu terhubung dengan baik dan direncanakan dengan rapi. Ada banyak toko, dan sangat ramai. Banyak ras dari seluruh alam semesta berbisnis di sini. Kesadaran spiritualnya dengan santai dieksplorasi dan dia bisa merasakan banyak harta karun muncul dan menghilang di tempat ini. Dan industri hiburan tampaknya sangat berkembang. Ada berbagai macam tempat kotor. Jika seseorang punya uang, tempat ini akan menjadi surga. Hem, anak ini masih selingkuh di sini. Siaping berencana untuk menemukan penatua suku pohon rici, tetapi sebelum dia bisa melangkah lebih jauh, dia melihat seorang pemuda berpakaian biru dengan sekelompok bawahan di depannya. Mereka sepertinya menindas orang-orang di toko harta karun ajaib. Apakah tamu, harta ajaib ini dijual seharga 100 ribu dolar semesta? Benar-benar pencatut. Anda jelas-jelas merampok saya. Pemuda berpakaian biru mengambil harta ajaib dan berteriak. Pak. Pemilik toko buru-buru berkata, masuk akal bagi kami untuk menjualnya seharga 100 ribu dolar universe. Bahannya adalah yang terbaik, dan biayanya puluhan ribu dolar universe. Itu juga dimurnikan oleh ahli penyulingan terkenal. Ini sangat kuat. Ini benar-benar harta ajaib yang jujur. Dengan sebuah tamparan, pemuda berpakaian biru itu membuat pemilik toko terbang. Pergilah, apakah kamu mencoba membuatku kehilangan kesabaran dengan mengatakan bahwa aku, Wu-Wudi, memiliki pandangan jauh ke depan yang lebih buruk daripada orang yang tidak berguna seperti kamu. Ini, ini. Pemilik toko kaget dan marah. Dia segera ingin melawan. Bos, jangan bertindak gegabuh. Orang ini adalah iblis yang tiada taranya, Wu-Wudi. Ya, kami hanya bisa bertahan. Apakah Anda ingin membawa bencana ke kota Tanah Merah? Bertahanlah sejenak, mundur selangkah, dan dunia akan menjadi cerah. Tetapi beberapa tentara menggelengkan kepala dan diam-diam memperingatkan pemilik toko bahwa orang ini adalah iblis yang tiada taranya. Jika dia melawan, dia pasti akan mati. Bahkan mungkin berdampak pada seluruh kota. Apa, anak ini adalah iblis yang tiada taranya, Wu-Wudi. Mendengar ini, bosnya sangat ketakutan hingga dia mulai berkeringat deras. Ketika dia memikirkan reputasi Wu-Wudi sebagai iblis yang tiada taranya, dia segera berhenti berteriak. Menurutku artefak ini bernilai paling banyak satu koin semesta. Satu koin semesta lagi akan terlalu mahal. Kata pemuda berpakaian biru dengan arogan. Ya, 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 Tuhan benar. Pemilik toko sangat marah, tapi dia tidak berani berkata apa-apa. Bagaimana dengan ini? Saya bukan orang yang tidak masuk akal. Karena saya datang ke toko Anda, saya akan membantu bisnis Anda. Kemasi semua harta ajaib di sini untukku. Totalnya ada 365 buah, jadi saya akan membayar 365 universe credits. Saya akan membantu Anda mengumpulkan sisanya, sehingga menjadi 300 kredit semesta. Jangan berterima kasih padaku karena sudah mengurus bisnismu. Tria berbaju biru itu melambaikan tangannya dan memerintahkan bawahannya untuk menerkam ke depan. Seperti serigala dan harimau, mereka mulai mengemas barang-barang di toko. Apa? Mendengar ini, wajah pemilik toko berubah menjadi hijau. Ada begitu banyak harta karun di toko ini yang bernilai setidaknya beberapa juta kredit semesta. Bajingan ini ingin mengambil semuanya hanya dengan 300 kredit semesta. Dia bahkan mengatakan bahwa dia sedang mengurus bisnisnya. Jika dia datang ke sini setiap hari, dia pasti sudah lama bangkrut. Lalu apa yang akan dia hasilkan? Mengapa? Melihat ekspresimu, kamu tampak sangat tidak puas. Apakah Anda punya banyak pendapat? Pemuda berpakaian biru segera memancarkan aura menakutkan yang terkondensasi menjadi suatu saat. Seolah-olah langit akan runtuh. Penonton di sekitarnya bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka merasa seolah jiwa mereka membawa gunung di punggung mereka. Itu sangat berat sehingga mereka tidak bisa bergerak. Jika mereka bergerak sedikit saja, mereka akan menghadapi bencana. Tidak, tidak, tidak. Saya, saya tidak punya pendapat. Merasakan aura seperti itu, pemilik toko ketakutan setengah mati. Ia tidak berani berkata apa-apa dan menganggapnya sebagai cara untuk menghindari bencana. Orang di depannya pastinya adalah iblis super yang menakutkan. Sekali dia marah, itu akan menjadi pertumpahan darah. Uang hanyalah objek eksternal. Kehidupan seseorang lebih penting. Ambil contoh saya, Wudi. Saya hanya punya satu cara untuk menghadapi orang yang berani berpendapat. Yaitu dengan membunuh. Bunuh seluruh keluargamu. Pria berpakaian biru itu dipenuhi dengan niat membunuh. Orang-orang di sekitar sangat ketakutan hingga mengompol. Bahkan pemilik toko hampir pingsan. Untungnya, dia tidak mengemukakan pendapat apapun. Kalau tidak, dia akan tamat. Hem, orang ini tidak sederhana. Siaping menyipitkan matanya, dia bisa merasakan aura pemuda berpakaian biru itu tidak sederhana. Itu telah mencapai puncak kesengsaraan guntur. Namun, mata gagak emas neraka miliknya dapat melihat tingkat kultifasi aslinya. Paling-paling, dia berada di alam inti emas. Namun, anak ini telah mengembangkan teknik yang dapat mensimulasikan aura. Itu telah mencapai puncak kesempurnaan. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang hadir dapat melihatnya. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka pasti akan terekspos. Namun, yang jelas tindakan anak ini cukup membuat takut sekelompok orang. Ditambah dengan ancaman nama Wu-Wudi, tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Apalagi pemuda berbaju biru ini tidak melakukan operasi plastik agar terlihat seperti Wu-Wudi. Sebaliknya, dia menggunakan teknik transformasi untuk mengubah dirinya menjadi penampilan Wu-Wudi. Sangat mirip. Mereka yang belum pernah bertarung dengan Wu-Wudi sebelumnya tidak akan bisa membedakannya. Tuan, jika saya tidak salah, anak ini mungkin berasal dari ras ilusi. Ras ini mahir dalam teknik ilusi. Mereka pandai mengubah penampilan ras besar di alam semesta. Mereka dapat mencapai tingkat kelulusan. Membedakan yang palsu dengan yang asli. Suara sapi hijau terdengar. Dan ras ini juga merupakan ras penipu yang terkenal. Mereka sering menggunakan teknik transformasinya untuk menjadi orang terkenal dan menipu uang dalam jumlah besar. Belum lama ini, mereka juga berubah menjadi raja di beberapa negara manusia atau bangsawan manusia yang agung. Mereka meniru identitas mereka dan menikmati semua kemuliaan dan kekayaan. Mereka merebut semua kekuasaan dan kekayaan serta menimbulkan kerugian besar. Oleh karena itu, ras ini mempunyai reputasi yang sangat buruk di alam semesta. Hampir semua orang ingin menghajar mereka. Bisa dikatakan mereka adalah ras penipu. Tidak ada bang di alam semesta yang akan menerima permintaan kartu kredit mereka. Hal ini menunjukkan bahwa semua ras besar membenci ras ilusi sampai-sampai mereka tidak akan beristirahat sampai mereka mati. Sayangnya, kemampuan melarikan diri dari ilusion race terlalu kuat. Mereka bisa berubah menjadi berbagai ras besar dan sangat sulit untuk dimusnahkan. Hingga saat ini, tidak ada yang tahu di mana sarang ilusion race berada. Menarik. Siaping menyentuh dagunya, dia tiba-tiba tertarik pada anak ini. Ras besar seperti ini yang menipu seluruh alam semesta pasti telah mengumpulkan kekayaan yang sangat besar. 2134 Setelah merampok toko harta karun ajaib, pemuda berjubah biru menyapu toko-toko di sepanjang jalan bersama bawahannya. Sepanjang jalan, banyak sekali toko yang menjadi korbannya, dan dia secara paksa membeli sejumlah besar harta dengan harga 1 yuan per item. Pemilik toko yang tak terhitung jumlahnya mengeluh. Mereka kaget dan marah, tapi tidak ada yang berani melawan. Ya Tuhan, apakah ini Wu-Wu Di yang legendaris? Dia memang orang yang berdosa. Dia adalah penjahat alami. Dia mendominasi pasar, menindas laki-laki dan perempuan, dan melakukan segala macam hal buruk. Seseorang berteriak dengan sedih dan marah. Toko ramuanku, aku menghabiskan 10 juta dolar semesta untuk membeli barang dari dunia luar dengan susah payah. Saya ingin menghasilkan banyak uang, tetapi sekarang sudah hilang. Semuanya hilang. Bajingan ini membelinya seharga 100 dolar universe. Dia bertindak terlalu jauh. Seorang pemilik toko yang gemuk terbaring di tanah, ingin menangis tetapi tidak menangis. Kamu baru kehilangan 10 juta kredit semesta. Itu bukan apa-apa. Toko harta karun ajaibku memiliki pusaka keluarga yang bernilai setidaknya 50 juta kredit semesta. Dia sebenarnya dengan paksa membelinya hanya dengan 100 kredit semesta. Dia sama sekali bukan manusia. Seseorang sangat marah. Sialan. Dasar bajingan jahat. Kenapa tidak ada yang menjaganya? Dia benar-benar bajingan. Dia tipe orang yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Aku belum pernah melihatnya menyentuh toko-toko kekuatan besar itu, tapi dia berspesialisasi dalam menindas toko-toko kecil seperti kita yang tidak memiliki latar belakang. Tak tahu malu. Apakah pembangkit tenaga listrik rilem kesengsaraan guntur harus merampok barang-barang ini? Dia tidak tahu malu. Hal tidak bermoral ini cepat atau lambat akan tersambar petir. Banyak pemilik toko menangis dan mengeluh. Mereka sangat marah, tetapi tidak berani berbicara terlalu keras. Mereka takut suaranya didengar oleh, wu wudi. Jika itu terjadi, mereka akan mendapat masalah. Dia terlalu jahat. Pantas saja dia adalah penjahat buronan tingkat alam semesta, wu wudi. Dia tidak bermoral. Hanya wu wudi yang berani bertindak seperti tiran di kota tanah merah dan merampok di mana-mana, kata wu wudi. Ini bukan apa-apa. Dia menghancurkan aliansi 40 pencuri. Ini hanya masalah kecil. Masalahnya adalah dia merampok harta karun yang tak terhitung jumlahnya dari aliansi 40 pencuri. Mengapa dia tertarik dengan keuntungan kecil ini? Kamu tidak mengerti. Sekecil apapun nyamuknya, dagingnya masih ada. Siapa yang akan mengeluh karena punya terlalu banyak uang? Memang benar. Seperti yang diharapkan dari iblis besar wu wudi. Meskipun dia adalah ahli alam kesengsaraan guntur, dia berkulit sangat tebal. Dia tidak peduli dengan reputasinya sama sekali dan hanya menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Iblis jenis ini adalah yang paling menakutkan. Dia tidak memiliki dasar sama sekali. Orang-orang di sekitar mulai berdiskusi satu sama lain. Mereka tampaknya semakin takut pada wu wudi. Mereka menggambarkan wu wudi sebagai iblis tiada taraf yang suka menindas yang lemah namun takut pada yang kuat. Dia membunuh orang seperti lalat dan melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Iblis seperti itu tidak punya dasar dan tidak bisa ditebak. Beberapa jam kemudian, di jalan terpencil di kota Retard, pria berpakaian biru dan yang lainnya berkumpul di sana dengan ekspresi gembira. Mereka telah memisahkan diri dari kerumunan di sekitarnya dan menghindari tatapan semua orang. Bagaimana menurutmu? Apakah ada orang di sekitar? Pria berbaju biru itu bertanya dengan hati-hati. Jangan khawatir, bos. Saya sudah melihat sekeliling. Tidak ada yang bisa mengikuti kita. Benar. Bagaimana orang-orang pengecut itu berani mengikuti wu wudi yang terkenal itu? Apakah mereka tidak takut dimakan? Seperti yang diharapkan dari bos. Dia benar-benar berpikir untuk berpura-pura menjadi wu wudi dan segera menakuti para idiot itu. Mereka dengan patuh menyerahkan harta dan pil. Benar. Rasanya enak sekali. Rasanya seperti ada yang memberi kita uang. Jika kita melakukan ini beberapa kali lagi, kita tidak perlu khawatir selama sisa hidup kita. Sekelompok bawahan bangga dan bersemangat. Ini adalah pertama kalinya mereka merasakan perasaan seperti itu. Mereka tidak membutuhkan uang untuk membeli sesuatu, dan orang-orang bahkan berebut untuk memberikannya kepada mereka. Diam, dasar idiot. Pria berpakaian biru itu mengomel dengan marah. Mengapa kamu berbicara begitu keras? Apakah kamu takut orang-orang tidak tahu bahwa kami penipu? Jika orang mengetahui bahwa kita berasal dari ras ilusi, apakah menurutmu kita bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup? Iya bos. Kami akan segera tutup mulut. Sekelompok bawahan segera tutup mulut, ekspresi mereka tegas. Senang sekali kamu tahu betapa kuatnya kami. Melihat bawahannya seperti ini, pria berbaju biru itu merasa sangat puas. Bahkan jika mereka memiliki keraguan sekarang, mereka tidak akan berani bertindak gegabuh dalam waktu sesingkat itu. Lagi pula, jika saya benar-benar wu-wudi, maka kota tanah merah pasti akan menghadapinya. Bencana. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita masih pergi dan mendapatkan lebih banyak uang? Seorang bawahan bertanya. Dia merasa melakukan hal semacam ini membuat ketagihan. Itu hanya sekedar mengumpulkan uang. Dapatkan hasil yang baik, kata pria berpakaian biru itu dengan tidak sabar. Pria berbaju biru berkata dengan marah, sebelum ada yang tahu, ayo ganti identitas orang lain dan cepat kabur. Apakah kita akan menunggu orang lain mengetahui siapa kita sebelum kabur? Keserakahan membunuh. Tahukah kamu ini adalah pelajaran untuk perlombaan kita? Jangan bunuh semua orang. Baiklah, Bos. Semua bawahan mengangguk. Mereka telah disadarkan secara kasar. Nanti, kita akan berubah menjadi orang lain dan segera meninggalkan kota tanah merah. Lalu, kita akan pergi ke planet lain dan melanjutkan penipuan kita, kata pria berpakaian biru itu dengan suara rendah. Pria berpakaian biru itu berkata dengan suara yang dalam. Dia merasa selama dia melakukan beberapa kesepakatan seperti itu, dia tidak perlu khawatir tentang sumber daya untuk budidayanya. Mau lari, mengubah identitas saya, dengan jahat menipu saya, dan Anda ingin lari? Apakah menurut Anda sesederhana itu? Tiba-tiba, sebuah suara datang dari kehampaan. Kemudian, sesosok tubuh muncul di depan pria berpakaian biru dan yang lainnya. Orang ini adalah siaping. Sial, ada musuh. Lari. Ekspresi pria berpakaian biru itu berubah. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia langsung mengeluarkan bola merah. Dengan ledakan, seluruh jalan langsung dipenuhi kabut merah. Ini adalah harta karun langka, bola kabut. Begitu meledak, akan langsung membentuk kabut merah. Kabut khusus ini dapat menghalangi penglihatan, kesadaran ilahi, dan kekuatan lainnya. Ini akan menyebabkan musuh kebingungan dan kehilangan arah. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pria berpakaian biru dan yang lainnya terlatih dengan baik. Mereka langsung ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk lari. Melahap. Siaping meraih dengan tangannya. Kekuatan melahap yang mengerikan muncul di telapak tangannya, membentuk pusaran. Dalam sekejap, kabut merah di seluruh jalan musnah seluruhnya. Tidak ada satu tetes pun yang tersisa. Apa? Pria berpakaian biru dan yang lainnya tercengang. Mereka sama sekali tidak menduga hal ini. Pusing. Pria berpakaian biru itu tidak terkejut. Dia tiba-tiba mengeluarkan dua batu biru, seukuran kepalan tangan. Batu suara. Siaping menyipitkan matanya. Dia segera menyadari bahwa itu adalah sound stone yang terkenal. Dentang. Dalam sekejap, pria berpakaian biru itu dengan keras menggunakan tangannya untuk menghancurkan kedua batu itu menjadi satu. Segera, gelombang suara yang mengerikan dihasilkan. Itu hampir mengembun menjadi zat padat, menyebabkan riak di kehampaan menyebar ke segala arah. Hal itu juga menyebabkan pusing. Gelombang suara ini mengandung kekuatan yang mengganggu jiwa. Jika ceroboh, bahkan yang maha kuasa di puncak petir kesengsaraan akan tertegun sejenak dan pingsan di tempat. Sayangnya, itu tidak ada gunanya bagi Siaping. Dong. Siaping menyerang dengan telapak tangannya. Semua gelombang suara diguncang menjadi bola bubuk, menghilang ke dalam ketiadaan. Ledakan. Detik berikutnya, pria berpakaian biru dan yang lainnya langsung tersingkir oleh kekuatan yang menakutkan. Mulut mereka berbusa. Menarik, mereka sebenarnya memiliki sound seton, ilusion race benar-benar memiliki rahasia besar. 2135. Di ruang mutiara pegunungan dan sungai. Siaping telah menyeret pria berbaju biru dan yang lainnya ke ruang mutiara pegunungan dan sungai. Tidak lama kemudian, kelompok itu perlahan sadar kembali. Apa? Tempat apa ini? Aku tidak yakin, tapi untunglah kita tidak mati. Siapa yang berurusan dengan kita? Apakah identitas kami sudah terbongkar? Pria berbaju biru dan yang lainnya terkejut. Ketika mereka sadar, mereka secara naluriah melihat sekeliling dan menemukan bahwa mereka sepertinya telah meninggalkan kota tanah merah. Mereka datang ke tempat asing. Mereka dikelilingi pegunungan tandus dan tidak ada tanda-tanda pemukiman manusia. Kemudian mereka merasa sedikit lega. Mereka tampaknya aman dan sehat dan belum dikalahkan oleh musuh. Mereka bahkan tidak memakai belenggu atau alat penyiksaan lainnya. Ini bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Kamu akhirnya bangun. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung dan memandang pria berbaju biru dan yang lainnya dengan senyum tipis. Uwudi. Mendengar sebuah suara, pria berbaju biru dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Tetapi ketika mereka melihat penampilan siaping dengan jelas, mereka sangat ketakutan hingga hampir kencing di celana. Wajah mereka pucat. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan bertemu dengan iblis legendaris yang tiada tarannya di tempat ini. Tiba-tiba, mereka begitu ketakutan hingga berkeringat deras dan kaki mereka gemetar. Mereka merasa seolah-olah sebuah bencana akan segera terjadi. Ini seperti pertemuan likui palsu dengan likui asli. Tidak ada yang lebih sial dari ini. Sekalipun mereka berpikir sambil berlutut, mereka tahu mengapa musuh menyerang mereka. Tidak ada keraguan bahwa Uwudi yang asli telah mengetahui tentang mereka yang bekerja lembur dan datang untuk memberi mereka pelajaran. Tidak, aku bukan Uwudi. Kamu adalah Uwudi. Bukankah kamu pernah berakting dengan sangat baik di kota tanah merah sebelumnya? Anda bahkan menindas pasar dan merampok orang-orang yang tidak bersalah. Siaping berkata sambil tersenyum tipis. Nada suaranya sangat tenang. Dengan keras, pria berbaju biru dan yang lainnya segera berlutut di tanah ketakutan. Meski nadanya sangat tenang, mereka bisa mendengar kengerian di dalamnya. Mereka begitu ketakutan hingga tubuh mereka gemetar, dan rasa takut yang tak terkendali muncul dari tubuh mereka. Uwudi adalah nama seseorang dan bayangan pohon. Mereka sangat menyesal sekarang karena usus mereka berubah menjadi hijau. Mengapa mereka berpura-pura menjadi Uwudi? Bukankah ini berarti mencari kematian? Maaf, Tuan Wu. Kami salah. Kami benar-benar salah. Tolong selamatkan hidup kami. Kami tidak akan berani menggunakan identitas Anda untuk menipu Anda lagi. Benar, kami akan menyerahkan semua harta yang kami miliki. Kami tidak akan menyimpan apapun untuk diri kami sendiri. Semuanya ketakutan setengah mati. Mereka berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Mereka tahu betapa menakutkannya Uwudi. Dia adalah iblis sejati yang tiada tarannya yang membunuh orang seperti Sabit Rami. Dia bukanlah seseorang yang bisa mereka bandingkan. Dari pertarungan sebelumnya terlihat bahwa sekeras apapun mereka berusaha, mereka tetap tidak bisa lepas dari tangan Uwudi. Seberapa mengerikankah kekuatan dan metodenya? Sekalipun Uwudi tidak mengeluarkan aura apapun, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Diam, aku sedang tidak mut untuk berbicara denganmu. Beritahu aku nama dan asalmu-asalmu terlebih dahulu. Jangan berbohong di depanku. Jika saya tahu Anda berbohong, Anda bisa masuk ngeraka. Siaping dipenuhi dengan niat membunuh. Pria berjubah biru dan yang lainnya sangat ketakutan hingga kehilangan akal. Mereka tidak berani berbohong, mengatakan bahwa mereka berasal dari ras ilusi dan sesaat telah dibutakan oleh keserakahan. Itu sebabnya mereka menyamar sebagai Uwudi dan datang ke planet bumi merah untuk menipu. Nama pria berjubah biru itu adalah Barty. Dia adalah murid mulia dari ilusion Rache. Bawahannya yang lain adalah anggota biasa dari ilusion Rache. Baiklah, secara kasar aku memahami situasinya sekarang. Dari mana tepatnya kamu mendapatkan kedua sound fein stone ini? Siaping bertanya. Saya mendapatkannya dari perbendaharaan ras ilusi. Jika Lord Wu bersedia, saya bersedia memberikannya kepada Anda. Pria berjubah biru, Barty, berkata dengan ekspresi tersanjung. Kamu ada di tanganku sekarang. Apakah kamu pikir kamu masih bisa menyimpannya? Siaping berkata dengan nada meremehkan. Izinkan aku bertanya padamu. Berapa banyak biji ini yang ada di perbendaharaan ras ilusi? Ada beberapa. Tunggu, apa yang ingin kamu lakukan? Tiba-tiba, Barty menjadi waspada. Dia merasa sungguh tidak biasa jika Raja Iblis terkenal ini tiba-tiba bertanya tentang sarang rasnya sendiri. Dia tidak lupa bahwa Iblis tak tertandingi ini baru saja menghancurkan aliansi 40 bajak laut dan membunuh 5 orang suci abadi. Eksistensi yang menakutkan seperti itu sebenarnya sedang memikirkan sarang ras ilusi. Bagaimana bisa? Saya tidak ingin melakukan apapun. Saya hanya ingin melakukan tur keperbendaharaan ras ilusi dan merampok orang kaya untuk membantu orang miskin. Siaping dengan jujur menyatakan tujuannya. Dia ingin pergi ke perlombaan ilusi untuk memanfaatkan mereka. Benar, di mana sarang ilusion Rache? Jika kamu memberitahuku, kamu bisa meninggalkan tempat ini. Memahami. Berhentilah bermimpi. Bahkan jika kami mati, kami tidak akan memberitahumu. Barty dan yang lainnya memasang ekspresi penuh tekat di wajah mereka. Mereka tampak seperti siap mati. Itu benar-benar berbeda dari penampilan pengecut yang mereka miliki sebelumnya. Sepertinya ini adalah masalah yang membahayakan ras mereka, jadi mereka semua menjadi sangat berani. Ini banyak hubungannya dengan fakta bahwa ras ilusi dikejar oleh banyak ras lain. Jika anggota ras ilusi tidak cukup bersatu, sarang mereka akan ditemukan berkali-kali. Tidak buruk. Kamu punya nyali. Tapi aku tidak ingin kamu mati. Kamu akan memberitahuku. Siaping tersenyum. Sambil berpikir, gelombang kehendak Tuhan yang kuat turun dan langsung menyelimuti Barty dan yang lainnya. Dengan ledakan, Barty dan yang lainnya jatuh ke dalam ilusi dan tidak mampu membebaskan diri. Katakan padaku, di mana sarang ilusion race? Siaping bertanya. Ya, Tuan Wu, sarang ras kita berada di wilayah rahasia di timur laut alam semesta selatan. Jaraknya seratus ribu tahun cahaya dari planet tanah merah, Barty segera menceritakan semua yang dia ketahui. Bagus sekali. Kalian semua bisa tidur. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkannya, Siaping melambaikan tangannya dan segera membiarkan Barty dan yang lainnya tertidur lelap. Mereka mungkin tidak akan bangun selama tujuh atau delapan hari. Sarang ras ilusi memiliki banyak batu saun rune. Aku tidak tahu dari mana mereka mendapatkannya, tapi tidak peduli bagaimana mereka mendapatkannya, aku harus mendapatkan batu saun rune ini. Siaping menyipitkan matanya. Dia merasa sudah waktunya untuk pergi ke sarang ilusion race. Namun sebelum itu, dia perlu menemukan tetua rakyat pohon rici. Inilah alasan utama dia datang ke kota Tanah Merah. Suara mendesing. Sosoknya bersinar, dan dia sekali lagi kembali ke kota Tanah Merah. Pada saat ini, gadis Trifolk sedang menunggu Siaping di seberang jalan. Ketika dia melihat Siaping muncul, dia langsung bertanya, Tuan Sia, apakah sudah beres? Ya, sudah beres. Di mana penatua rakyat pohon rici? Siaping bertanya. Saya sudah tahu lokasi spesifik kakek rici. Toko ramuannya ada di jalan di kota selatan kota Tanah Merah. Ruth baru saja memeriksa peta kota Tanah Merah dan menemukan lokasi tetua rakyat pohon rici. Baiklah, ayo pergi. 2136 Toko Pil Riki Ini adalah toko pil yang sangat terkenal di kota Red Earth. Semua orang tahu bahwa pemiliknya adalah Trin yang kuat. Keterampilan alkimianya juga tidak terduga. Banyak orang suka datang ke toko pil ini untuk membeli pil. Saat ini, Siaping dan Ruth akhirnya tiba di toko obat mujarab. Siaping melihat sekeliling dan menemukan bahwa bagian luar toko ramuan itu seperti pohon yang mengjulang tinggi. Di mana-mana subur dan hijau, warnanya hijau zamrut dan memancarkan vitalitas tanpa batas. Pintu masuknya berupa lubang pada batang pohon yang memungkinkan pelanggan keluar masuk. Kakek Riki Ruth sepertinya sangat familiar dengan tempat itu, seolah-olah dia sudah lama mengendarai kereta ringan. Saat itu, seorang lelaki tua keluar dari rumah. Dia tampak berusia 70-an atau 80-an. Kulitnya kering seperti kayu tua, dan rambutnya terbuat dari kayu mati. Dia memancarkan aura kuno. Lingkaran pola muncul di kulit hijaunya. Tampaknya usia para Trin dapat direpresentasikan dengan lingkaran pohon. Satu lingkaran mewakili usia satu tahun. Namun, lingkaran pohon lelaki tua ini padat di sekujur tubuhnya. Semua orang tahu bahwa lelaki tua ini adalah barang antik yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia seperti fosil berjalan. Ruth, kenapa kamu ada di sini? Di mana orang tuamu? Orang tua ini adalah penatua Trin Riki. Dia sepertinya sangat akrab dengan Ruth. Dia sangat senang melihat Ruth, tapi dia juga bingung karena Ruth tidak memiliki orang tua bersamanya. Mereka diserang oleh bajak laut dan diubah menjadi benih. Kata Ruth. Ah, tidak ada jalan lain. Alam semesta adalah tempat yang berbahaya. Ini demi masa depan para Trin. Tapi siapa ini? Penatua Riki menyipitkan matanya dan memandang Siaping yang berada di sebelah Ruth. Dia tidak bisa merasakan aura apapun dari Siaping. Seolah-olah Siaping berada dalam kondisi kehampaan. Jika kekuatan mental Penatua Riki tidak cukup kuat, dia tidak akan mampu mendeteksi kekuatan manusia ini. Namun semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa manusia muda ini tidaklah sederhana. Berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun, kekuatan pemuda ini sungguh luar biasa. Kakek Riki, ini Tuan Siap. Dia menandatangani kontrak dengan Tuan Dewa. Pada saat ini, Ruth mentransmisikan kesadaran ilahinya. Tubuhnya memancarkan semburan cahaya hijau. Ini adalah metode komunikasi unik para Trin. Itu digunakan untuk mencegah bocornya rahasia. Apakah tamu, Anda menemukan guru ilahi? Bagaimana mungkin? Mendengar ini, Penatua Riki sangat ketakutan. Tunggu, auramu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sangat luas dan perkasa. Mungkinkah kamu telah menerima berkah Tuhan? Dia bisa merasakan bahwa tubuh Ruth mengandung kekuatan ilahi dan besar. Sumber kekuatan ini jauh melampaui sumber kekuatan pohon suci suku pohon. Isinya informasi yang mencakup seluruh alam semesta dan tidak terduga. Dalam keadaan kesurupan, dia seperti melihat pohon dunia yang menembus alam semesta. Itu adalah nenek moyang semua tumbuhan, dan setiap daun mengandung vitalitas yang kaya. Elder benar, saya memang telah menerima berkah Tuhan Allah. Ruth sangat bersemangat. Langit punya mata, langit punya mata, kita akhirnya menemukan dewa-dewa guru. Pohon suci terselamatkan, Rastrin terselamatkan, Penatua Riki sangat bersemangat. Setelah ratusan juta tahun pencarian, banyak sekali anggota Rastrin yang mempertaruhkan nyawa mereka dan menjelajahi setiap sudut alam semesta. Tidak diketahui berapa banyak anggota ras mereka yang telah dikorbankan, tapi sekarang, mereka akhirnya menemukan harapan. Dia bahkan tidak yakin betapa bersemangatnya dia saat ini. Memikirkan hal ini, Penatua Riki tidak ragu-ragu lagi. Dia berkata kepada pelanggan yang masih berada di toko, Pelanggan, saya benar-benar minta maaf. Toko akan tutup lebih awal hari ini. Dia memerintahkan pelanggan untuk pergi. Ini karena tidak ada yang dapat menandingi fakta bahwa Tuhan Allah telah ditemukan. Pelanggan di toko tidak berani mengatakan apapun. Lagi pula, kekuatan Penatua Riki dari Rastrin agak menakutkan di kota Tanah Merah. Dia juga seorang alkemis terkenal. Tidak banyak orang yang berani menyinggung perasaannya. Semua orang meninggalkan toko obat mujarab satu demi satu. Namun, saat ini, sekelompok tamu tak diundang keluar. Kak Riki, apa yang terjadi hari ini? Anda tutup lebih awal. Bisakah kamu memberitahuku agar kita semua bisa bersenang-senang bersama? Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua berbaju biru. Budidayanya telah mencapai puncak kesengsaraan petir. Orang-orang di sekitarnya juga sangat berkuasa. Mereka semua setidaknya berada di alam transendensi. Liu Zhengguang, aku benar-benar minta maaf. Masih ada yang harus kulakukan. Aku khawatir aku tidak bisa menerima kalian sampai nanti. Melihat lelaki tua berpakaian biru itu muncul, mata Penatua Riki menunjukkan ketakutan. Ini karena dia adalah tetua keluarga Liu, kekuatan di balik kota Tanah Merah. Keluarga Liu adalah keluarga sage. Mereka mendapat dukungan dari sage abadi. Kekuatan mereka sungguh tak terduga. Biasanya, seseorang tidak boleh menyinggung kekuatan sebesar itu. Namun, karena mereka telah menemukan Tuhan Allah, itu berarti misinya selama bertahun-tahun akan segera selesai. Dia tidak peduli. Riki, apa maksudnya ini? Tamu mana yang begitu penting sehingga dia bahkan tidak peduli padaku, Liu Zhengguang. Dia bahkan berani meremehkanku. Dia tidak memberikan wajah apapun pada keluarga Liu. Mendengar ini, ekspresi Liu Zhengguang menjadi gelap. Apakah itu anak ini? Siapa bocah ini? Beraninya dia memberimu keberanian untuk menyinggung klan Liu ku. Dia segera melihat Xiaoping berdiri di samping. Matanya seperti mata ular berbisa. Tubuhnya mengeluarkan hawa dingin yang menusuk tulang, membuat orang bergidik. Liu Zhengguang, ini tamuku. Jangan main-main. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Melihat Liu Zhengguang sepertinya mengincar Xiaoping, ekspresi Riki menjadi gelap. Menarik. Jadi bagaimana jika aku main-main? Aku ingin melihat bagaimana kamu akan bersikap kasar padaku. Mendengar ini, Liu Zhengguang langsung tertawa. Nak, aku tidak tahu dari mana asalmu, tapi di kota Tanah Merah dan planet Tanah Merah tidak ada kekuatan yang berani bertindak arogan di hadapan klan Liu ku. Bahkan naga yang kuat pun harus bersembunyi. Gemuruh. Begitu dia selesai berbicara, serangan spiritual yang intens dan dingin menerkam ke arah Xiaoping seperti iblis. Itu sangat cepat sehingga orang biasa tidak dapat bereaksi. Dong. Xiaoping merasakan serangan spiritual yang kuat ini. Namun, baginya, itu hanyalah angin sepoi-sepoi. Itu tidak layak untuk disebutkan. Apa, anak ini? Mata Liu Zhengguang menyipit. Dia menemukan bahwa ketika serangan spiritualnya yang kuat mendarat pada anak ini, rasanya seperti memasuki rawa. Semua gelombang spiritual lenyap sama sekali. Dia bisa merasakan aura seperti lautan dari tubuh Xiaoping. Itu mencakup segalanya. Yang jelas, kekuatan anak ini tidaklah sederhana. Itu hampir tidak lebih lemah dari miliknya. 2.137. Rik. Berpikir sampai di sini, Liu Zhengguang menatap Penatuariki. Saya tahu bahwa banyak kekuatan besar di kota Tanah Merah, dan bahkan di luarnya, mencoba merekrut Anda untuk menjadi kepala alkemis mereka. Namun, tidak diragukan lagi, keluarga Liu di kota Tanah Merah adalah keluarga sagei dengan kekuatan tak terbatas. Kami pasti dapat memberi Anda manfaat besar dan bahkan melindungi rastrin Anda. Saya tidak tahu kondisi apa yang ditawarkan pasukan lain kepada Anda, tetapi selain keluarga Liu, tidak ada orang lain yang memiliki kondisi lebih baik dari kami. Pikirkan baik-baik dan jangan sampai salah. Dia sebelumnya telah bernegosiasi dengan Ricky, berharap Ricky bisa bergabung dengan keluarga Liu dan menjadi tetua tamu mereka. Bagaimanapun, alkemis rastrin ini sangat ahli dalam alkimia, jauh melampaui banyak alkemis manusia. Jika mereka bisa mendapatkan tetua tamu seperti itu, kekuatan keluarga Liu pasti akan meningkat beberapa tingkat. Sayangnya, mereka sudah berkali-kali membahasnya, namun Ricky tak pernah menyetujuinya. Sekarang, keluarga Liu menjadi tidak sabar dan sepertinya berencana menggunakan beberapa metode khusus. Anda. Ekspresi penatua Ricky sangat jelek. Dia tidak menyangka Liu Zhengguang akan mengancamnya saat ini. Jelasnya, jika negosiasi gagal, pihak lain berencana menggunakan kekerasan. Ini adalah cara keluarga Liu dalam melakukan sesuatu. Mereka sangat mendominasi. Jika mereka tidak dapat memperoleh sesuatu, orang lain tidak akan diperbolehkan memperolehnya. Kamu tidak terlalu mampu, tapi kamu benar-benar banyak bicara. Siaping berdiri dan melirik ke samping. Kamu baru saja menyerangku dan diam-diam melukai seseorang. Apa kamu tidak punya penjelasan? Penjelasan. Lelucon yang luar biasa. Penjelasan apa yang Anda inginkan. Di kota Tanah Merah, keluarga Liu adalah hukumnya. Jika Anda tidak menyukainya, matilah. Liu Zhengguang tertawa terbahak-bahak seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dia sudah terlalu lama mendominasi kota Tanah Merah, tapi dia belum pernah melihat orang yang berani bersikap kasar padanya. Perselisihan seperti itu segera menarik perhatian banyak orang di luar. Bukankah itu Liu Zhengguang, tetua keluarga Liu? Dia pemarah dan suka membunuh orang seperti Rami. Dia sebenarnya ada di sini. Anak itu gila. Dia benar-benar berani menyinggung Liu Zhengguang di tempat seperti ini. Tidak ada bedanya dengan menyinggung Raja Neraka. Mungkinkah dia berani bertindak tanpa rasa takut karena dia dilindungi oleh Riki yang maha kuasa dari Rastrin. Lelucon macam apa ini? Meskipun Riki sangat kuat dan merupakan pemimpin kesengsaraan petir, dia tidak ada bandingannya dengan keluarga Liu, keluarga Sage. Bagaimana orang seperti itu bisa melindunginya? Memang benar, keluarga Liu memiliki sejumlah besar ahli alam kesengsaraan petir. Mereka tidak terhitung banyaknya. Siapapun yang menyinggung Liu Zhengguang mungkin akan mati di kota bumi merah dalam waktu tiga hari. Tidak ada yang bisa melindungi mereka. Semua orang berdiskusi dan memandang Xiaoping di toko dengan rasa kasihan, seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Keluarga Liu sangat arogan dan mendominasi. Apakah tidak ada yang peduli? Apakah kamu tidak takut menderita musibah? Anda harus tahu bahwa bunga tidak mekar selama seratus hari, dan kehidupan manusia tidak baik selama tiga hari. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Adakah yang mengajari Anda apa artinya rendah hati dan rendah hati? Xiaoping berkata dengan ringan. Rendahkanlah adikmu. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu sebenarnya berani datang dan memberi pelajaran pada orang tua ini. Siapa yang memberimu wajah seperti itu? Mendengar ini, Liu Zhenguang langsung marah. Dia menjadi marah dan menamparkan ke arah Xiaoping. Telapak tangan ini mengandung kekuatan kemampuan ilahi. Itu sunyi dan sangat cepat. Itu adalah kemampuan ilahi keluarga Liu yang tak tertandingi, enam tangan ekstrim tanpa bayangan. Orang biasa bahkan tidak akan bisa melihat bayangan telapak tangan ini. Mereka tidak akan tahu apa yang akan terjadi sebelum mereka diserang. Terlebih lagi, itu mengandung kekuatan yang sangat kuat yang dapat langsung melukai organ dalam seseorang dan menghancurkan jiwa seseorang. Sialan, Liu Zhenguang, beraninya kamu menyerangku di sini. Melihat serangan Liu Zhenguang, ekspresi Riki berubah drastis. Dia benar-benar tidak akan membiarkan apapun terjadi pada manusia di depannya ini karena dia memiliki kekuatan Lord Divine Master. Hal ini menyangkut hidup dan mati rastrin. Huff, trik yang tidak penting. Namun, sebelum Riki bisa melakukan apapun, Xiaoping sudah bergerak. Dia dengan ringan menunjuk dengan jarinya. Dong. Dong. Segera, kekuatan enam tangan tanpa bayangan ekstrim langsung ditembus oleh jari ini. Itu meledak menjadi bola debu dan berubah menjadi origin energi, menghilang ke segala arah. Semua rune hancur berkeping-keping. Kekuatan ini bahkan menembus kehampaan dan langsung membombardir Liu Zhenguang. Ah, Liu Zhenguang tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Dia segera menjerit nyaring dan seluruh tubuhnya terlempar. Tubuhnya tergores di tanah dan berguling sepuluh kali seperti labu. Pada akhirnya, dia menghantam dinding luar dengan keras. Dindingnya hancur berkeping-keping dan retakan di mana-mana. Pada saat yang sama, kekuatan ini meresap ke dalam lima jeroan dan enam isi perut Liu Zhenguang. Semuanya terluka parah, bahkan tulangnya remuk. Dia batuk seteguk darah yang berceceran ke tanah. Ekspresi teror muncul di kedalaman matanya. Jika kekuatan ini sedikit lebih kuat, dia akan mati dengan kejam. Bajingan, kamu benar-benar berani menyerang penatua Liu. Kamu terlalu berani. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Serang, bunuh anak ini. Selusin bawahan sekaligus marah. Mereka tidak menyangka anak ini begitu berani. Dia bahkan berani menyerang penatua Liu. Dia terlalu sombong. Mereka segera bergegas mendekat dan mencoba menangkap siaping. Ledakan. Namun, saat mereka mengambil setengah langkah ke depan, siaping menamparkan. Bawahan keluarga Liu ini segera mengeluarkan teriakan nyaring. Mereka merasakan kekuatan mengerikan yang tidak bisa mereka blokir, dan mereka terlempar seperti bola karet. Dengan beberapa bunyi gedebuk, mereka terlempar keluar toko seperti piramida manusia. Semuanya terguncang mereka terluka parah di tempat, dan kekuatan mereka hilang sama sekali. Tidak peduli apa budidaya mereka, mereka semua terguncang hingga mereka setengah mati. Ini. Orang-orang di sekitar ketakutan setengah mati. Baru sekarang mereka menyadari bahwa pemuda ini juga memiliki karakter yang galak. Kekuatannya begitu tirani hingga membuat bulu kuduk berdiri. Para elit keluarga Liu ini sebenarnya dipukuli seperti anjing mati, dan mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Terutama Liu Zheng Wang yang jahat itu. Dia dipukuli dengan sangat mengenaskan, dan dia dalam kondisi setengah mati. Terlalu kuat. Penatua Riki dari suku Trin juga terkejut. Kekuatan Liu Zheng Wang hampir sama dengan miliknya, tetapi dia dipukuli hingga sedemikian rupa. Meskipun dia merasa kekuatan pemuda ini tak terduga, dia tidak menyangka pemuda itu sekuat itu. Itu di luar imajinasinya. Sekelompok sampah berani berperilaku kejam di hadapanku. Sudahkah kamu mempertimbangkan kemampuanmu sendiri? Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung, memandang Liu Zheng Wang dan yang lainnya dengan acuh-ta'acuh. Mundur, cepat mundur. Nak, tunggu saja. Keluarga Liu Ku tidak akan melepaskanmu. Liu Zheng Wang dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Nyali mereka akan meledak, dan mereka tidak berani tinggal di tempat sama sekali. Mereka dengan paksa mengedarkan sedikit kekuatan sihir mereka dan dengan cepat lari dari tempat ini. Mereka takut jika mereka selangkah lebih lambat, mereka akan dibunuh oleh dewa jahat di depan mereka dengan satu tamparan. 2138 Saat ini, orang-orang di dekat toko obat Riki sudah melarikan diri, hanya menyisakan Siaping, Riki, dan Ruth. Para pejalan kaki takut masalah ini akan menimbulkan kemarahan keluarga Liu, sehingga mereka tidak berani tinggal di tempat ini. Saya tidak menyangka Lord Xia begitu kuat. Dia belum mencapai alam sempiternal, namun dia sudah bisa mengalahkan para kultifator di alam yang sama. Benar-benar luar biasa, puji tetua Riki dengan tulus. Dia telah hidup lama sekali, dan telah melihat banyak orang jenius dari berbagai ras dan pakar alam Namun, ahli alam kesengsaraan petir dengan kekuatan Siaping jelas jarang. Bahkan dia tidak bisa dibandingkan dengannya. Lagipula, dia bukanlah ras tipe tempur. Dia hanya ras tipe pendukung, jadi dia secara alami jauh lebih rendah dari Siaping dalam pertarungan satu lawan satu. Bukan apa-apa, mereka hanya sekelompok semut. Ekspresi Siaping sangat tenang, dan dia tidak merasa sombong sedikitpun. Tapi dengan cara ini, kami telah menyinggung keluarga Liu sepenuhnya. Kami berada dalam masalah besar. Riki menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Apa masalahnya? Kami akan menanganinya jika hal itu terjadi, kata Siaping dengan tenang. Riki berkata tanpa daya, jika itu hanya seseorang seperti Liu Zhengguang, tentu saja itu bukan masalah besar. Namun, saya khawatir leluhur tua keluarga Liu, Liu Xiong, adalah seorang sage. Terlebih lagi, hal lama itu penuh dendam, penuh perhitungan, dan kejam. Jika dia mengetahui hal ini, saya khawatir dia akan mengabaikan reputasinya dan membunuh kita. Orang bijak biasa mungkin peduli dengan reputasi mereka dan tidak akan dengan mudah menyerang manusia. Namun, nenek moyang keluarga Liu, Liu Xiong, berbeda. Begitu seseorang menyinggung perasaannya, dia akan menyerang siapapun. Karena itu, semua orang mengira Liu Xiong adalah anjing gila, dan orang biasa tidak berani menyinggung keluarga Liu. Selama bertahun-tahun, entah berapa banyak keluarga yang telah dihancurkan oleh keluarga Liu karena hal ini. Oh, bagaimana kekuatan Liu Xiong? Apakah dia telah mencapai alam sage? Siaping bertanya sambil mengangkat alisnya. Tentu saja tidak. Bagaimanapun, Liu Xiong baru mencapai level sage abadi belum lama ini. Itu baru 300 juta tahun. Tanpa pertemuan yang tidak disengaja, mustahil baginya untuk menerobos begitu cepat. Riki sangat akrab dengan nenek moyang keluarga Liu. Tanpa mencapai alam sage, membunuhnya seperti membunuh seekor anjing bagiku. Niat membunuh siaping melonjak, matanya menunjukkan cahaya yang kejam. Di dunia neraka, ketika dia berada di aliansi 40 bandit besar, dia telah membunuh banyak orang suci yang tak mati. Jika mereka berada di dekat orang suci kuno, dia mungkin tidak bisa melakukannya. Namun, dia hanyalah seorang sage abadi. Membunuhnya semudah membunuh seekor anjing. Ini. Merasakan niat membunuh siaping yang tersembunyi, hati Riki melonjak ketakutan. Manusia ini tampaknya adalah monster yang tiada taranya, jenis yang membunuh orang seperti Rami yang tajam. Terlebih lagi, meskipun pihak lain bukanlah orang suci kuno dekat, dia tetaplah orang suci yang tidak mati, eksistensi yang menakutkan dengan tubuh yang tidak mati. Tidak mungkin untuk menandingi pembangkit tenaga listrik Thunder Retribution Realm, tapi siaping ini benar-benar berani mengatakan kata-kata seperti itu. Membunuhnya seperti membunuh seekor anjing. Apakah itu berlebihan? Dia hampir mengira anak ini berbicara omong kosong. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, pihak lain adalah eksistensi menakutkan yang telah menandatangani kontrak dengan Lord Divine Master. Jika dia bisa meminjam kekuatan Lord Divine Master, dia mungkin bisa bertarung. Tuan Xia, jangan cemas. Jangan bertarung di tempat seperti Saturnus Merah. Tempat ini adalah tempat yang seimbang bagi banyak kekuatan di alam semesta selatan, dan banyak sage yang mengawasinya. Jika pertempuran terjadi di sini, banyak sage pasti akan memata-matainya. Ketika saatnya tiba, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, dan orang lain bahkan mungkin mendapat manfaatnya. Ricky menasihati, mengapa kita tidak meninggalkan Saturnus Merah dulu, jauh dari bidang bintang ini, dan pergi ke tempat terpencil. Dengan cara ini, tidak akan ada gangguan dari sage lain ketika berhadapan dengan Liu Xiong. Itu bukan tidak mungkin, tapi apakah kamu yakin Liu Xiong tidak akan kehilangan akal sehatnya dan menyerang kita di depan umum? Jika itu terjadi, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Kata Xia Ping dengan aura pembunuh. Tentu saja dia tidak akan berani menyerang kita. Dia sudah menandatangani perjanjian sage. Jika dia berani menyerang kita di Saturnus Merah, dia akan segera diserang oleh semua orang. Saat itu, dia akan mati dengan sangat menyedihkan. Dia tidak akan berani menyerang kita. Aku tidak berani melanggar perjanjian, tapi begitu dia meninggalkan Saturnus Merah, dia akan menjadi tidak bermoral, kata Riki dengan suara berat. Baiklah, kemasi barang-barangmu. Kami akan segera meninggalkan Red Saturnus. Xia Ping mengangguk. Pada saat ini, sekelompok orang dari keluarga Liu kembali ke keluarga Liu dengan ketakutan. Liu Zhengguang, sebaliknya, meminum beberapa pil penyembuhan dan segera kembali untuk mengadu kepada Patriark Liu Xiong. Patriark, kamu harus membelaku. Liu Zhengguang berkata sambil berlinang air mata dan ingus, saya baru saja mendengarkan perintah Anda dan pergi merekrut tetua Riki dari suku Trin, berharap dia akan bergabung dengan keluarga Liu dan bekerja untuk kami. Dia akan memurnikan pil dengan jujur dan akan ada banyak pil. Manfaat. Tapi aku tidak menyangka benda lama itu akan berhubungan dengan Abetech. Pelacur itu benar-benar menyerang tanpa berkata apa-apa. Saya ceroboh dan terluka parah olehnya. Bahkan selusin elit keluarga Liu yang saya bawa dipukuli seperti anjing mati. Sungguh pemandangan yang tragis. Jika saya tidak membalas dendam dan mencabik-cabiknya, dimanakah wajah keluarga Liu? Dia berteriak sekuat tenaga, terlihat sangat menyedihkan. Diam, sungguh banyak sampah. Ketika Liu Xiong mendengar ini, dia berteriak dengan marah. Saya meminta Anda melakukan hal sekecil itu, tetapi Anda bahkan tidak dapat melakukannya dengan benar. Tahukah Anda bahwa Riki dari suku Trin sangat penting dalam rencana saya? Saya membutuhkannya untuk melakukannya bantu aku menyempurnakan pil tingkat sage. Setelah pil ini dimurnikan dan dikonsumsi, saya akan memiliki peluang 30% untuk maju ke sage yang hampir kuno. Kekuatanku akan melonjak, dan aku akan segera menjadi penguasa alam semesta selatan. Jika saatnya tiba, manfaat apa yang didapat? Sekarang kamu memberitahuku bahwa kamu tidak bisa merekrutnya, dan dia direnggut oleh orang lain. Apa gunanya sampah sepertimu? Sebaiknya kalian semua membuang kalian semua ke laut untuk memberi makan ikan, jangan sampai kalian terus mempermalukan diri sendiri di sini. Kemarahannya meledak, seolah-olah langit runtuh dan bumi retak. Kekosongan di sekitarnya bergetar. Patriark, lepaskan aku, lepaskan aku, Patriark, Liu Zhengguang dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Wajah mereka pucat saat mereka berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Cukup, jangan membuat sikap memalukan seperti itu. Liu Xiong mendengus dingin, tetapi makhluk tua itu menolak bersulang hanya untuk dipaksa meminumnya. Dia berani tidak menghormati saya. Ini adalah kejahatan yang sangat tidak hormat. Dia benar-benar pantas mati. Dan B asteris Jingan yang tidak dikenal itu sebenarnya ingin untuk merusak rencana orang tua ini. Dia juga pantas mati. Benar, Patriark. Saya menyarankan agar kita segera mengambil tindakan dan menangkap kedua wanita jalang itu. Biarkan mereka menderita dan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Liu Zhengguang mengertakkan gigi. Tidak, aku menandatangani perjanjian sage dan bersumpah bahwa aku tidak bisa mengambil tindakan di sini kecuali ada sage yang menyerang. Liu Xiong berkata dengan suara yang dalam, pokoknya, awasi Riki dan yang lainnya. Jika mereka berani meninggalkan planet bumi merah, saya pribadi akan menangkap mereka. Jika mereka tidak pergi, gunakan kekuatan keluarga Liu dan pergi semuanya keluar. Ia, Patriark. 2139. Suara mendesing. Dua jam kemudian, Riki dan Ruth, yang telah mengemasi barang-barang mereka, meninggalkan kota tanah merah bersama Siaping. Mereka kemudian menaiki bintang dan segera meninggalkan kota tanah merah. Orang-orang dari keluarga Liu yang memantau di dekatnya secara alami melihat pemandangan ini dan segera kembali untuk melaporkan berita tersebut. Bintang-bintang itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka dengan cepat meninggalkan kota tanah merah dan menuju wilayah bintang yang tak terbatas di kejauhan. Mereka dikelilingi oleh bintang-bintang yang terbentang sejauh mata memandang. Saya mendengar dari Ruth bahwa hanya Anda yang dapat menemukan lokasi dunia pohon saat ini. Apakah Anda sudah menemukannya sekarang? Siaping bertanya. Dia tahu bahwa kunci menuju dunia pohon adalah Riki. Memang benar, saya mahir dalam teknik rahasia yang memungkinkan saya berkomunikasi dengan pohon suci dan mengetahui lokasi spasial pohon suci. Riki berkata dengan suara yang dalam, namun, dunia pohon sepertinya terlalu jauh dari tempat kita berada sekarang. Saya perlu menenangkan diri selama beberapa hari, mandi dan mengganti pakaian, dan menghilangkan semua pikiran yang mengganggu. Saya berkomunikasi dengan kekuatan pohon suci dan mengetahui lokasi dunia pohon. Dia mengatakan bahwa dibutuhkan setidaknya beberapa hari untuk menemukan dunia pohon yang melayang di alam semesta. Baiklah, musuh ada di sini. Siaping mengangguk. Dia segera merasakan kebencian yang kuat datang dari kedalaman kehampaan di kejauhan. Boom gelombang-gelombang. Dalam sekejap, badai energi yang mengerikan menyembur keluar dari kedalaman kehampaan, menyapu segalanya. Satu demi satu, formasi terbatas menutup kekosongan dan segera mengelilingi bintang. Pada saat yang sama, kekosongan di sekitarnya tertutup sepenuhnya. Mustahil untuk melarikan diri bahkan jika seseorang ingin melakukan perjalanan melalui luar angkasa. Dengan bunyi gedebuk, seorang lelaki tua berjubah abu-abu berjalan keluar dari kedalaman kehampaan dengan tangan kosong. Ketika dia muncul di tempat ini, aura menakutkan tiba-tiba meletus, menutupi langit dan menutupi bumi. Dia tampaknya memiliki watak seorang pahlawan yang tiada taranya, menyebabkan ruang di sekitarnya berderit. Sejujurnya, Liu Xiong tidak memiliki latar belakang apapun, dia juga tidak bergabung dengan tanah suci Taichu atau istana kegelapan. Itu bukan karena dia adalah makhluk surgawi. Dia mampu mencapai apa yang dia miliki saat ini semata-mata karena dia jahat, licik, dan kejam. Dia tidak melepaskan peluang apapun, menjarah sumber daya di sepanjang jalan, membakar, membunuh, dan menjarah, yang memungkinkan dia untuk tumbuh ke levelnya saat ini. Bisa dibayangkan bahwa pembangkit tenaga listrik seperti itu telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dia sangat berpengalaman dan jelas bukan orang biasa. Sial, Liu Xiong ada di sini. Ekspresi Riki sangat jelek, meskipun dia tahu Liu Xiong tidak akan membiarkan mereka pergi, dia tidak menyangka Liu Xiong akan datang secepat itu. Dia baru saja meninggalkan Saturnus Merah belum lama ini, tapi dia sudah menyusulnya. Riki, kamu benar-benar berani menolak rekrutmenku, Liu Xiong, berkali-kali. Kamu benar-benar berani. Tahukah Anda berapa banyak orang yang bermimpi menjadi bawahan saya, Liu Xiong. Tapi kamu tidak tahu bagaimana menghargai kebaikanku. Liu Xiong mencibir, jika bukan karena saya pikir Anda adalah orang yang menjanjikan dan berguna, saya akan membunuh Anda lebih dari selusin kali. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda hidup sampai hari ini? Tapi sekarang kamu berani berkolusi dengan kekuatan lain dan melarikan diri dengan orang yang mempermalukan keluarga Liu saya. Ini telah melanggar tabu saya. Bagaimana menghadapi kemarahan saya? Dia berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, tampak seolah-olah ada Xia Ping dan Ricky di dalam tas. Liu Xiong, kan, kamu sangat sombong. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Xia Ping mengangkat alisnya. Seorang manusia di alam retribusi guntur berani berbicara kepadaku begitu keras. Apakah kamu mengandalkan perlindungan pesawat luar angkasa kelas Sein ini untuk berpikir bahwa aku tidak bisa membunuhmu? Lelucon yang luar biasa. Mata Liu Xiong sangat tajam. Dia bisa melihat keajaiban tentang bintang luar biasa dalam sekejap. Itu adalah pesawat luar angkasa kelas Sein dengan pertahanan yang sangat kuat. Ia mengira alasan mengapa anak di depannya begitu sombong dan tidak takut dengan ancamannya adalah karena pesawat luar angkasa ini. Jika bukan karena perlindungan pesawat luar angkasa ini, dia akan membunuh anak itu dengan tamparan ketika dia muncul sekarang. Dia akan menangkap ketujuh jiwa dan enam roh di tubuhnya dan memurnikannya menjadi harta ajaib sehingga mereka tidak akan pernah bisa berinkarnasi. Sejujurnya, jangan berpikir untuk melarikan diri kali ini. Pesawat luar angkasa ini tidak berguna. Liu Xiong mencibir, saya menghabiskan ratusan ribu tahun dan mengumpulkan biji tingkat kosmik yang tak terhitung jumlahnya. Setelah jutaan tahun, saya menyempurnakan artefak suci tingkat rendah yang kuat, jaring iblis surgawi gelap. Itu bisa menutup kekosongan dan segalanya. Bahkan jika Anda ingin melakukan perjalanan melalui kehampaan untuk melarikan diri, itu tidak mungkin. Ini benar-benar dapat menjebak Anda dalam jaring besar, seperti kura-kura Tentu saja, Anda juga dapat membuat pesawat luar angkasa itu hancur sendiri, tetapi paling banyak hal itu akan menghancurkan artefak suci tingkat rendah ini. Saya tidak akan terluka. Kamu sudah mati kali ini. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Liu Xiong melambaikan tangannya dan menembakkan jaring besar yang gelap. Itu dipenuhi dengan aura jahat gelap yang menakutkan dan sepertinya berkomunikasi dengan dimensi darah yang tak terhitung jumlahnya, memadatkan roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya. Saat muncul, ia segera menyatu ke dalam kehampaan yang gelap. Riak muncul di ruang sekitarnya, dan jaring besar menutupi radius 10 juta kilometer dengan rapat. Hmm. Siaping mengangkat alisnya, dia merasakan bahwa jaring gelap yang besar itu memang luar biasa. Garis-garis tercetak di kehampaan dan menyatu satu sama lain, membentuk ruang absolut. Jika pesawat ruang angkasa mencoba untuk melaju, ia akan segera terpotong-potong oleh garis yang tak terhitung jumlahnya di dalam jaring besar. Itu memang jaring yang tidak bisa dihindari, dan tidak ada sudut yang bisa dihindari. Menarik, tapi kamu ingin menangkap penyu di dalam toples. Menurutku kamu tidak tahu siapa penyu itu. Dengan suara deras, sosok Siaping melintas dan meninggalkan bintang segudang. Dia muncul di luar angkasa dan menghadapi Liu Xiong dari jauh. Apa? Kamu hanyalah manusia biasa. Beraninya kamu meninggalkan perlindungan pesawat luar angkasa kelas Sein. Apakah kamu pikir kamu bisa melawanku dengan kekuatanmu sendiri? Bukankah kamu terlalu sombong? Melihat tindakan Siaping, Liu Xiong sangat marah, merasa sangat terhina. Adalah satu hal bagi manusia biasa untuk tidak berani bergerak di dalam cangkang kura-kura dan berlutut untuk memohon belas kasihan. Namun kini, ia malah berani melompat keluar dari cangkang kura-kura dan menghadapinya sendirian. Tindakan seperti itu sungguh kurang ajar. Dia sama sekali tidak menghormati orang suci abadi seperti dia. Gila, dia benar-benar gila. Ricky tercengang. Dia tidak menyangka Siaping akan melakukan hal seperti ini. Seorang kultifator alam kesengsaraan petir berani melawan orang suci yang abadi sendirian. Bukankah itu hanya mencari kematian? Dia belum pernah melihat manusia sebodoh itu sebelumnya. Apakah dia mengira hidupnya terlalu panjang? Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Liu Xiong berteriak. Kemampuan mistik, tinju yin mistik setan segudang. Dalam sekejap, dia meninju. Angin kencang menderu-deru dan hantu serta dewa menangis. Ki iblis yang tak ada habisnya berkumpul di kedalaman kehampaan, membentuk ribuan iblis yang menakutkan. Setan-setan ini tidak berbentuk dan berada di antara kehampaan dan kenyataan. Mereka mengumpulkan kekuatan yin ekstrim di dunia dan sangat dingin, seolah-olah mereka bisa membekukan segalanya. Selain itu, mereka sangat ganas, seolah-olah mereka adalah iblis yang merangkak keluar dari jurang maut. 2140. Permainan anak-anak. Siaping bahkan tidak melihat dan hanya mengetuk pelan. Pada saat itu, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, riak muncul di ruang sekitarnya dan menyebar ke segala arah. Itu seperti komet yang menabrak bumi atau bintang yang meledak. Segera, dalam radius 10 juta kilometer, kekuatan penghancur dan kekuatan guncangan yang mengerikan dihasilkan. Dong. Hanya dengan satu guncangan, ribuan setan berubah menjadi debu. Bahkan energi iblis di sekitarnya pun hancur. Sepertinya ruang itu telah ditembus dan semua energi iblis telah dimurnikan. Kekuatan tirani ini bahkan menerobos segalanya dan langsung membombardir tubuh Liu Xiong. Dalam sekejap, dia terlempar dan menabrak planet tak berpenghuni di kejauhan. Ledakan kekuatan dahsyat ini hampir menyebabkan seluruh planet tak berpenghuni hancur berkeping-keping. Mustahil. Ekspresi Liu Xiong sangat jelek dan dia tidak dapat mempercayainya. Hanya satu jari dan kamu mematahkan tinju seribu iblis mistik yin milikku. Kekuatan macam apa ini? Apakah anda benar-benar makhluk fana di alam percobaan petir? Dia tidak bisa membayangkan hal seperti itu terjadi. Di matanya, anak ini hanyalah makhluk fana dari alam percobaan petir. Baginya, dia hanyalah seekor semut yang sedikit lebih besar dan dia bisa membunuhnya dengan lambayan tangannya. Tapi sekarang, hanya dengan satu jari, Lin Fan mematahkan tinju seribu iblis mistik yin miliknya dan menghancurkan semua keahliannya. Ini hampir membuatnya gila dan dia tidak mau menerima kenyataan seperti itu. Mustahil. Tidak ada yang tak mungkin. Dengan kekuatanmu, membunuhmu seperti membunuh seekor anjing. Xia Ping melangkah maju dan aura yang kuat muncul, mengguncang ruangan dan mengeluarkan suara mendengung. Itu seperti dewa dunia bawah kuno yang keluar dari dasar neraka dan menekan segalanya. Sialan, Dark Heaven Net, kumpulkan. Liu Xiong segera merasakan aura menakutkan dari Xia Ping. Itu adalah ancaman yang fatal baginya, seolah-olah dia lengah, dia akan segera dibunuh. Tapi dia adalah orang suci abadi dan memiliki tubuh abadi. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan makhluk fana di alam percobaan petir. Sekarang, dia benar-benar membuatnya merasakan ancaman yang sangat besar. Ini sungguh sulit dipercaya. Tapi dia tidak akan mengabaikan firasat seperti itu. Dalam sekejap mata, dia mengedarkan kekuatan sihir di tubuhnya dan segera mengaktifkan artefak suci tingkat rendah, Dark Heavenly Net. Segera, jaring besar di kedalaman kehampaan ditarik dengan cepat dari segala arah. Puluhan ribu garis dikompresi seperti bilah yang tak terhitung jumlahnya, mengandung kekuatan pemotongan yang mengerikan. Begitu mereka berkumpul, bahkan seorang saint yang abadi pun akan terpotong-potong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Masih berusaha berjuang, bunuh dia. Dengan suara keras, Xia Ping mengeluarkan tombak neraka dan melemparkannya ke arah Liu Xiong. Jurus kedua Hell Suppressing Demon Spear, Slater. Dalam sekejap, cahaya gelap yang menakutkan keluar, mengandung kekuatan tertinggi neraka. Kronen neraka yang tak terhitung jumlahnya terjalin bersama, membentuk kekuatan dan ketajaman membunuh yang mengerikan. Ricky, yang menyaksikan pertempuran dari jauh, sangat terkejut. Dia bisa merasakan bahwa cahaya gelap ini seperti sabit dewa neraka, menuai kehidupan dan jiwa makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mungkin untuk dilawan, dan itu mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Dong-dong-dong. Hanya dengan satu tombak, jaring yang dibombardir dari segala arah langsung terkoyak seperti tahu. Seluruh jaring gelap terpotong-potong. Aduh. The Dark Heavenly Net mengeluarkan tangisan sedih. Ia terluka parah, dan roh artefaknya terluka. Ia kembali ke bentuk aslinya dan dengan cepat terbang kembali ke tangan Liu Xiong, menderita kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Bestart, kamu benar-benar berani merusak hartaku. Aku ingin kamu mati. Melihat artefak suci tingkat rendah yang telah dihabiskan bertahun-tahun dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk membuatnya, jaring surgawi gelap, rusak seperti ini, siapa yang tahu berapa banyak uang yang diperlukan untuk memperbaikinya kembali ke kondisi puncaknya. Liu Xiong langsung marah. Dengan ledakan, dia meraih dengan tangannya dan mengeluarkan artefak suci tingkat rendah kedua, Lightning Hammer. Itu adalah palu ungu yang sebesar gunung kecil. Ada tanda petir ungu pekat yang terukir di atasnya, seolah-olah mengandung esensi petir yang pekat. Dia memegang palu petir dan tampak seperti dewa petir yang keluar dari kedalaman kekacauan. Petir pekat melilit tubuhnya, dan sejumlah besar energi petir keluar dari tubuhnya. Matilah, bestart. Liu Xiong meraung marah. Dia memegang Lightning Hammer dan menghantamkannya ke arah Xiaoping. Dia menggunakan hampir seluruh kekuatannya. Ini adalah serangan berkekuatan penuh dari orang suci abadi, dan itu mengguncang dunia. Seketika, ruang di sekitar Xiaoping seperti kaca yang pecah. Terdengar suara berderak dan langsung hancur berkeping-keping. Semua planet, asteroid, dan material lain dalam jarak 1 miliar kilometer hancur menjadi bubuk. Dalam 1 miliar kilometer, miliaran sambaran petir meledak pada saat yang bersamaan. Itu seperti tombak, pedang tajam, dan senjata lainnya. Mereka bentrok dan membunuh satu sama lain, menimbulkan suara dentang. Daerah ini dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Apapun yang terkena palu ini akan hancur berkeping-keping atau bahkan hancur berkeping-keping. Ini adalah kekuatan dari Lightning Hammer. Isinya maksud untuk menghancurkan dunia. Liu Xiong pernah menggunakan harta ini untuk menghancurkan dunia kecil satu demi satu. Planet yang tak terhitung jumlahnya akan hancur menjadi puing-puing kosmik oleh palu ini. Setelah ratusan juta tahun disempurnakan oleh Liu Xiong, harta karun ini sudah sangat dekat dengan artefak suci kelas menengah. Itu telah mencapai tingkat menyatu dengan senjata, dan kekuatannya 10 kali lebih kuat dari artefak suci pada umumnya. Sekarang Liu Xiong menggunakan kekuatan penuhnya dalam kemarahannya, bahkan orang suci abadi dengan tingkat yang sama harus mundur. Jika tidak, jiwa mereka akan hancur berkeping-keping. Namun, Xia Ping tidak takut sama sekali. Liu Xiong memang kuat di antara para orang suci abadi umat manusia. Namun, dibandingkan dengan iblis tingkat abadi dan iblis jurang, masih ada celah tertentu. Bahkan iblis dan iblis abadi yang menakutkan itu telah dibunuh secara pribadi oleh Xia Ping. Liu Xiong belaka bukanlah apa-apa. Bentuk ketiga tombak penindas setan neraka, penciptaan. Xia Ping memegang tombak neraka dan dengan ringan menebas ke udara. Seperti seekor naga, kuasnya menggambar lintasan spasial yang tak terhitung jumlahnya. Krune neraka yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Segera, dunia neraka satu demi satu diciptakan. Seolah-olah proyeksi neraka dipanggil, kekuatan iblis neraka yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan, mengguncang dunia. Dentang. Kekuatan palu petir Liu Xiong membombardir dunia neraka ini. Segera, itu seperti membombardir baja. Percikan api yang menyilaukan dan suara dentang meletus. Namun, dunia neraka ini tidak rusak. Kekuatan petir yang tak terhitung jumlahnya membombardir mereka, tetapi mereka tidak dapat membahayakan dunia neraka ini sama sekali. Sebaliknya, mereka dimakan dengan bersih. Mustahil, aku tidak percaya. Palu petirku tidak bisa menembus seni sucimu. Monster macam apa kamu ini? Liu Xiong menangis dan berteriak. Dengan lightning hammer di tangan, kekuatan bertarungnya tak terkalahkan. Bahkan orang suci abadi dengan level yang sama bukanlah tandingannya. Tapi sekarang, itu telah dengan mudah diblokir, dan musuh hanyalah manusia biasa di alam retribusi guntur. Ini sungguh mustahil. Terima kasih telah menonton!